Hari kelima pulempat, kabar bahagia, Ananda David sudah bisa pulang, penerayakan lebaran bareng keluarga. David Uzura remaja 17 tahun, korban penganiayaan Mario Dandy CS, tepat hari ini adalah hari kelima pulempat setelah kejadian naas tersebut. Hari demi hari dijalani David dengan diiringi doa orang se-Indonesia, ditambah dengan tekat kuatnya sendiri bahwa ia akan hidup dan sembuh, hingga akhirnya bisa keluar dari fase koma sampai saat ini menjalani tahap terapi. Kabar baik ini disampaikan Ayah David Jonathan Latumahina. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Ayah Joe membagikan momen ketika Menteri Agama sekaligus Ketua Umum GP Ansor Eyakut Holil Umas datang mengunjungi David untuk kedua kalinya. Jonathan mengatakan bahwa momen ini adalah momen untuk melepas rindu, sekaligus mengisi energi untuk kepulangan David sebentar lagi. Melepas rindu dan mengisi energi jelang kepulangan, bismillah, tulis cuitan Jonathan. Kabar baik ini disambut syukur oleh netizen yang memadati kolom komentar postingan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ingin sekali melihat David memakai baju koko saat lebaran. Kita doakan saja yang terbaik. Kita hanya bisa merencanakan, selebihnya Tuhan yang memutuskan. Yang penting sekarang David bisa pulih total terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share sebanyak-banyaknya agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya. Terima kasih telah menonton!